Oke ini adalah contoh pemotongan flexible light strip dan penyambungannya menggunakan solderan Jadi kita bisa potong set flexible light strip pada bagian potong tertentu ini per 3 mata dengan tanda potong Oke teman-teman semuanya balik lagi di tutorial Lighting bersama Bang Lighting dan di video kali ini kita bakal kasih tahu ke teman-teman cara melakukan pemasangan untuk fleksibel light strip bagaimana dia akan melakukan pemotongan dan juga penyambungan kabel untuk fleksibel light strip di sini saya sudah menyediakan sebuah fleksibel light strip ya jadi ada fleksibel light strip yang ini bisa kita gunakan untuk penggunaan lampu DC 12 volt nah ini penggunaan indeks proteksinya IP33 jadi penggunaan lampu indoor nggak boleh kena panas dan hujan jadi untuk penggunaan indoor ya cocok buat dekorasi plafon ataupun tempat-tempat yang membutuhkan cahaya ini cahaya warna kuning ya di unitnya ini sudah terdapat kabel yang untuk kita sambungin ke power ke DC 12 volt ini saya sudah sediakan untuk power supply DC 12 volt kita bisa sambungin untuk melihat hasil yang bisa ditampilkan penggunaan dari lampu ini nah ini dia ini cahaya warna merah ya Nah kita tinggal sambungin ke kabel penggunaan listrik power 12 volt dan pertanyaannya bagaimana cara kita memasangkan power trapo fleksibel light strip ini dimana kita mau ada pemotongan misalnya nih kita hanya gunakan di sebagian ini aja sepanjang ini kita bisa melakukan pemotongan di setiap lampu ini setiap tiga lampu terdapat tanda potong yang bisa teman-teman potong nah ini bisa teman-teman potong kemudian di sini ada tembaga kuning kanan kiri plus minus yang bisa teman-teman sambungin untuk pengkabel ke kelistrikan penggunaan 12 volt saya akan coba kasih tahu teman-teman bagaimana cara melakukan penyambungan kabelnya ya jadi gimana kita mau kasih kabel untuk fleksibel light strip yang sudah kita potong ya untuk pemotongan gampangnya teman-teman tinggal langsung potong aja ini saya gunakan misalnya di sepanjang ini aja ya ini bisa kita potong di bagian tanda gunting ini kita potong Oke setelah dipotong ini kan sudah kita gunakan dan ini kita akan coba gunakan penggunaan ini apa solde kabel lagi jadi kita akan tambahin kabel lagi kalau teman-teman lihat di sebelah sini ini ada positif di sebelah atas negatif di sebelah bawah positif untuk kabel merah dan negatif kabel hitam jadi langkah-langkah apa aja yang teman-teman perlu siapin untuk penyolderan atau penyambungan kabel fleksibel light strip jadi teman-teman teman-teman disini membutuhkan ada solderan disini kita sediakan solderan kemudian tadi gunting sudah kita potong ya ini gunting kemudian ada timah untuk penyambungan kabelnya ini ada kabel kita gunakan dua kabel yang merah dan juga hitam merah untuk power ke power di positif kemudian hitam ini di power negatif ya langkah awal kita teman-teman siapin dulu kupas bagian kabelnya ini kemudian kita akan coba kasih timah untuk setiap kabelnya ini gampang ya panasin dulu untuk timahnya dan kabelnya ini bisa di pegang ya kayak gini kita bisa masukin dan kita tinggal kasih timahnya aja ini keduanya ya bagian yang merah dan juga yang hitam ini mempermudah kita untuk penyambungan ke fleksibel light stripnya Oke jika sudah kita lihat disini nah ini sudah ada timah yang menempel di kabelnya sekarang langkah kedua adalah memberikan timah pada bagian di fleksibel light stripnya jadi sini ada positif ada negatif kita tambahin ke timahnya aja selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah ada timah di bagian positif dan negatif kita tinggal sambungin aja ini kabelnya merah ke positif hitam ke negatif selamat menikmati oke ini jadi begini doang ya jadi kabel kita solder dibagian positif kemudian negatifnya di penggunaan kabel hitam ini bisa kita langsung coba aja untuk Untuk kabel merah dan juga kabel hitamnya menggunakan power di DC 12V Nah ini sudah bisa digunakan Jadi tinggal kita potong kemudian kita tambahin kabel kita solder di bagian tembaga positif dan negatifnya Gampang banget sih ya Jadi untuk pemasangannya teman-teman bisa sambungin atau tempelin dudu bagian yang diperlukan untuk cahaya Kemudian jika sudah dipotong Nah sisa potongannya kita tambahin power kabel lagi Kemudian untuk pemasangan untuk menyalakan dari kabelnya itu tinggal di kasih ke power listrik di 12V Oke gampang banget ya Ini bisa teman-teman praktekin dengan modalnya ada di flexible light strip Kemudian ada kita butuh gunting Ada timah tembaga Ada solderan Nanti kita tinggal sambungin aja Ke bagian tembaga yang sudah kita potong Oke Oke ini adalah contoh pemotongan flexible light strip dan penyambungannya menggunakan solderan Jadi kita bisa potong se-flexible light strip pada bagian potong tertentu Ini per tiga mata dengan tanda potong tertentu Kemudian dari dua tembaga tersebut terdapat positif dan negatif yang bisa kita sambung dengan penggunaan kabel baru atau ke power baru Langkah-langkahnya cukup mudah Teman-teman tinggal sediain disini ada timah Gunting Kemudian ada solderannya Ya oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!